Banyak merek kamera beredar di pasaran, ada Canon, Nikon, Sony, Fujifilm. Tapi pada video kali ini, aku hanya akan membahas dua merek yang bersaing, yaitu Canon dan Nikon. Canon dan Nikon adalah perusahaan raksasa asal Jepang, keduanya saling bersaing menciptakan inovasinya. Khususnya yang lagi populer saat ini adalah kamera DSLR. Beda Canon dan Nikon adalah huruf D, yang berarti digital. Harga pun juga bervariasi, mulai 1 jutaan hingga puluhan juta. Ada yang bekas, ada pula yang baru. Tapi masih layak kok dipakai tahun ini, bahkan hasil foto juga tidak mengecewakan. Oke, yuk simak video berikut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Salah satu tipe kamera yang saya sukai adalah Canon 550D. Alasan utamanya, karena tipe ini tergolong kamera bandel, jarang rusak, dan jarang masuk tempat servis. Canon 550D sering dibandingkan dengan Canon 1200D. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di rilis tahun 2012, Canon 1200D merupakan penerus dari Canon 1100D. Kedua tipe ini memang ditargetkan untuk fotografer pemula, tapi ada juga fotografer profesional yang memakai tipe ini. Sama kayak Canon 1100D, untuk kelas DSLR, tipe ini relatif ringan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalau kalian ingin kamera DSLR yang sudah support WiFi, tinggal transfer hasil gambar dari kamera langsung HP, Canon 1300D adalah jawabannya. Canon 1300D adalah salah satu kamera entry level yang dikenalkan Canon pada tahun 2016 untuk menggantikan Canon 1200D. Tipe ini menawarkan beberapa peningkatan signifikan di atas tipe sebelumnya. Terima kasih telah menonton! 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 Nikon merupakan perusahaan multinasional asal Jepang yang bermarkas di Tokyo. Tahun 2013, Nikon meluncurkan kamera andalannya yaitu Nikon D5200 dan merupakan penurus dari perjuangan kamera sebelumnya D5100. Terima kasih telah menonton! 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 Nikon merupakan perusahaan multinasional asal Jepang yang bermarkas di Tokyo. Tahun 2014, Nikon meluncurkan kamera yang disebut-sebut sebagai kamera kelas terbaik yaitu Nikon D3300. Meskipun kamera terbaik, entry level dari Nikon, tapi tetaplah diperuntukkan untuk pemula, bukan profesional. Dan meskipun masuk kelas pemula, tapi fitur dan kualitas foto sangat berkualitas. Nikon D3300 memiliki tampilan fitur yang friendly, sehingga bagi pemula yang masih belajaran gak akan kesulitan untuk memahami fitur-fiturnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!